Setelah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salam God Lovers, senang berjumpa kembali dalam program Race and God Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Dan ini tentu saja akan mengganggu waktu istirahat Anda. Jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada dia, mari kita berdoa bersama. Bapak di surga, kamu ucap syukur dalam hadiratmu kami akan mengalami kelegaan. Keadaan letih lesu, berbeban berat, masalah-masalah yang kami hadapi. Itu akan Tuhan jamah sehingga tidak lagi menekan jiwa kami, tidak membuat kami menjadi stres, tidak membuat kami menjadi putus asa. Selalu ada harapan kekuatan, kelegaan sukacita akan kami alami. Oleh sebab itu Bapak, tidak ada hal yang lebih baik selain kami datang kepadamu. Dan menyerahkan segala hal dalam hidup kami kepadamu. Mari Bapak berkati kami semua dan kami buka hati kami untuk mendengarkan firmanmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Saudara-saudara, keluarga adalah bagian yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab Allah sendiri yang sudah merencanakan keluarga kita, Allah yang berinisiatif untuk memulai sebuah pernikahan dan keturunan. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya umat Tuhan, setiap orang tua memberi perhatian yang sungguh-sungguh. Supaya mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Supaya membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Terkait dengan hal ini kita akan melihat satu bagian dari Alkitab yang mengingatkan kita supaya kita lebih serius untuk mewariskan perkara-perkara rohani. Bagi anak-anaknya, bagi anak-anaknya, bagi generasi penerus kita secara rohani dan nilai-nilai kehidupan iman kita. Itu boleh mereka warisi. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang keempat, ayat 1-24. Kalau kita membaca di ayat-ayat awal dulu, kita akan baca Tuhan memberi perintah yang khusus ini kepada Yosua. Dan Yosua kemudian melakukannya. Ayat 2, ayat 1 saya akan bacakan dulu. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini. Dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu keseberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti. Ada perintah yang mungkin saat itu tidak sepenuhnya dipahami. Kenapa Tuhan perintahkan? Supaya setiap suku mengangkat satu batu yang nanti harus dibawa ke tepi sungai. Dan ternyata Tuhan ingin supaya di situ didirikan misbah sebagai peringatan, sebagai tanda pengingat. Dan itu dilakukan oleh Yosua. Ayat 4, lalu Yosua memanggil ke 12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, Berarti batu tadi dibawa oleh setiap suku. Kemudian dikumpulkan, dan itu menjadi tanda pengingat kepada anak cucu mereka, pada keturunan mereka, pada generasi penerus mereka. Sebagai pengingat apa? Ini bukankah ini sebagai sebuah tindakan bagaimana mengajar anak-anak di kemudian hari? Sebagai tanda pengingat apa? Yang pertama, itu kita bisa baca. Ada dua hal setidaknya yang kita bisa pelajari. Kita baca ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Dua hal penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada umat Israel, Supaya lewat batu-batu yang mereka bawa, itu akhirnya keturunannya, generasi setelah mereka selalu mengingat. Bahkan ketika mereka bertanya, ini kenapa ada batu di sini? Maka para orang tua akan bisa menjelaskan dua hal penting. Tadi disitu katakan, supaya apa? Yang pertama, betapa kuatnya Tuhan. Ini bicara berarti, supaya generasi di kemudian hari itu mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan yang mengasih mereka. Tuhan yang punya kuasa tidak terbatas. Yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan yang melakukan banyak keajaiban untuk membela mereka. Untuk menolong mereka, untuk menyingkirkan semua musuh-musuh yang menghalangi perjalanan mereka. Yang melindungi mereka dari terik matahari, padang gurun yang begitu panas. Yang melindungi mereka dari dinginnya padang gurun di malam hari. Semua hal yang baik, semua hal yang dibutuhkan umat Israel. Supaya mereka bisa berhasil sampai tanah perjanjian. Itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang seperti inilah yang seharusnya dikenal oleh generasi setelah mereka. Saudara-saudara, Ini tanggung jawab yang besar. Yang diberikan Tuhan kepada para pemimpin dan kepada para orang tua. Yang hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara semua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan, untuk mengingatkan tentang siapa Tuhan yang telah mengasihi, yang telah melindungi. Siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta, awal segala sesuatu, dan akhir segala sesuatu. Siapa Tuhan yang benar itu? Itu adalah bagian dari tanggung jawab para pemimpin yang Tuhan percayakan jabatan dan posisi itu. Itu adalah tanggung jawab dari para orang tua yang Tuhan percayakan dengan keturunan. Tanda pengingat itu Tuhan ingin ada. Supaya para orang tua dan para pemimpin punya semacam alat peraga yang mudah untuk mengingat. Karena itu ada nilai sejarahnya. Dan yang kedua, kita perhatikan lagi ayat 24 tadi. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Supaya mereka takut kepada Tuhan. Jadi kalau generasi setelah mereka yang sudah ada di tanah perjanjian, Mereka kan tidak mengalami betapa ganasnya padang gurun, Betapa luar biasanya pertarungan-pertarungan yang mereka harus hadapi ketika berhadapan dengan suku-suku yang mereka lalui. Tetapi kalau mereka mengingat kisah itu, cerita itu, Kisah tentang pekerjaan Tuhan, Kisah tentang pembelaan Tuhan, Kisah tentang siapa Tuhan yang sudah memanggil mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, Maka di hati mereka akhirnya tidak hanya percaya, Tetapi mereka takut akan Tuhan. Hati mereka sungguh-sungguh kagum, Mengasihi dan menghormati Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mungkin dalam konteks kita saat ini, Tuhan tidak minta kita untuk menumpuk batu-batu sebagai tanda pengingat. Tetapi Tuhan ingin supaya lewat semua berkat, Lewat semua hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Ada yang menjadi tanda pengingat. Kalau saat ini saudara dipercaya Tuhan dalam perjalanan karirmu, Saudara mencapai jabatan-jabatan yang begitu penting, Jabatan-jabatan yang begitu strategis, Dan saudara punya pengaruh yang besar dalam hidup saudara lewat pekerjaanmu, Dan saudara tercukupi bahkan mungkin berlimpah dengan hal-hal yang materi. Jadikan itu tanda pengingat yang saudara ajarkan kepada anak-anakmu. Katakan kepada mereka, Kalau saat ini papa, mama, punya jabatan, punya pekerjaan, punya usaha, dan punya segalanya, Ini merupakan berkat Tuhan. Ini merupakan kasih karunia Tuhan. Tuhan lah yang membuat kami sebagai orang tua mencapai hal ini. Ajarkan kepada anakmu. Oleh sebab itu, anak-anakku, Engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Yang sudah mencukupi, Yang sudah memelihara, Yang sudah menolong, Yang sudah bekerja demikian luar biasa, Dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Atau rumahmu bisa jadi tanda pengingat saat ini. Kalau saudara tinggal di sebuah tempat, Dan saudara memiliki rumah sendiri, Katakan kepada anakmu, Ini karena anugerah Tuhan. Ini karena berkat Tuhan. Yang menonton kita semua sekeluarga, Sampai akhirnya kita bisa tinggal di rumah ini. Kalau kamu ada di rumah ini, Ini karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati, Sudah selayaknya kalian semua bersyukur. Sudah selayaknya kalian memuji dan menyembah Tuhan. Sudah selayaknya kalian juga mengasihi dan menghormati Tuhan. Apapun yang kita miliki, Benda-benda apapun yang kita miliki, Jangan hanya sekedar untuk memuaskan ego kita. Jangan hanya sekedar jadi kebanggaan, Kebanggaan palsu, Supaya kita dipuji, Supaya kita dikagumi oleh banyak orang. Tetapi melalui apa yang kita miliki, Biarlah itu menjadi tanda pengingat, Bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa Tuhan memberkati kita. Bahwa Tuhan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, Dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Nilai iman seperti itu, Harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kepada generasi di bawah kita. Supaya mereka juga punya komitmen, Seperti kita. Untuk takut akan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Mereka tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Mereka tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Semua hal itu Tuhan inginkan. Supaya tidak hanya berhenti kepada kita, Tetapi kita mewariskan iman, Kita mewariskan nilai-nilai hidup, Kita mewariskan hal-hal yang baik, Kita mewariskan pekerjaan Tuhan, Kepada generasi penerus. Anak-anak cucu kita, Mereka mengikuti jejak kaki kita, Untuk melayani Tuhan. Untuk berkomitmen, Mendedikasikan hidupnya, Kepada Tuhan. Dengan demikian, Keluarga saudara akan menjadi keluarga, Yang memuliakan nama Tuhan, Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang ada di dalam surga, Kami bersyukur karena, Tidak ada yang kebetulan, Kalau saat ini kami punya hal-hal tertentu, Secara materi. Tidak kebetulan, Kalau kami punya jabatan. Tidak kebetulan, Kalau kami punya status tertentu. Tetapi biarlah semua hal yang kami miliki, Itu tidak membuat kami justru menjadi lupa akan Tuhan. Tetapi itu menjadi tanda pengingat yang jelas. Betapa Tuhan mengasih kami, Betapa Tuhan membela kami, Betapa Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Bersyukur untuk tempat tinggal, Bersyukur untuk pekerjaan, Bersyukur untuk keturunan, Bersyukur untuk segala sesuatu, Yang Tuhan sudah berikan kepada setiap anak-anakmu. Biarlah di rumah mereka, Mereka selalu mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan, Mengingat cinta kasih Tuhan, Dan seisi keluarganya, Tetap takut akan Tuhan. Mengasih Tuhan, Memuliakan Tuhan, Dan melayani Tuhan. Namamu dipuji melalui setiap rumah tangga anak-anakmu. Namamu dikenal oleh banyak orang, Melalui kehidupan keluarga-keluarga anak-anakmu. Bahkan tidak hanya para orang tua yang setia dan mengasih Tuhan, Tetapi anak cucunya juga mengikuti jejak para orang tuanya. Berikan hikmat, berikan pengertian, Berikan kesanggupan kepada setiap orang tua, Untuk mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan, Untuk mewariskan iman dan nilai-nilai iman mereka, Berdasarkan kebenaran kepada anak-anak cucunya. Namamu dimuliakan turun-temurun, Namamu dikenal turun-temurun, Engkau layak menerima segala kemuliaanmu Bapak, Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Saudara-saudara jika saat ini saudara dan keluarga, Mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara, Tetap percaya, Tetap beriman, Tuhan itu mengasihmu, Dan punya kuasa tak terbatas untuk menolongmu. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mari kita ucapkan bersama-sama Masmur 4 ayat 8 sampai 9, Sebagai deklarasi iman kita terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat dan nikmatilah rest in God. Malam hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih.